Baik, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita lanjutkan perkulian kita Topik perkulian kali ini adalah Emosi dan suasana hati Materi ini saya dapatkan dari internet Dengan sumbernya adalah sebagai berikut Baik, latar belakang adanya keyakinan bahwa Segala jenis emosi bersifat mengganggu Mereka beranggapan bahwa emosi negatif yang kuat Khususnya kemarahan Dapat mengganggu kemampuan karyawan untuk bekerja secara efektif Mereka jarang memandang emosi dapat bersifat konstruktif Atau mampu meningkatkan kinerja Tentu saja beberapa emosi Khususnya ketika di ekspresikan pada waktunya salah Dapat mengurangi kinerja karyawan Tetapi ini tidak mengubah fakta bahwa karyawan Membawa sisa-sisa emosional ke tempat kerja setiap hari Pengertian emosi dan suasana hati Menurut Stephen Robbins Afex adalah sebuah istilah umum yang mencakup beragam perasaan yang dialami orang Afex adalah sebuah konsep yang meliputi baik emosi maupun suasana hati Emosi, emotion adalah perasaan-perasaan intens yang ditujukan kepada seseorang atau sesuatu Suasana hati, mood adalah perasaan-perasaan yang cenderung kurang intens dibandingkan emosi dan seringkali, meskipun tidak selalu, tanpa rasangan konstektual Pengertian emosi dan suasana hati Menurut Fred Lutan, cerita tahun 2005 Emosi merupakan reaksi terhadap sebuah objek Bukan suatu treat Emosi dicujukan pada objek khusus Anda menunjukkan emosi saat senang terhadap sesuatu Marah pada seseorang Takut pada sesuatu Kebanyakan ahli yakin bahwa emosi lebih cepat berlalu daripada suasana hati Sebagai contoh, bila seseorang bersikap kasar terhadap Anda, Anda akan merasa marah Perasaan intens kemarahan tersebut mungkin datang dan pergi dengan cukup cepat Bahkan mungkin dalam hitungan detik Tetapi ketika dalam suasana hati yang buruk, Anda dapat merasa tidak enak Untuk beberapa jam Sebaliknya, suasana hati tidak diarahkan pada objek Emosi dapat berubah menjadi suasana hati saat kehilangan fokus pada objek kontekstual Oke, ini gambar afek, emosi, dan suasana hati Jadi ini afeknya mas dan mbak Didefinisikan sebagai beragam perasaan yang dialami orang Afek dapat dialami dalam bentuk emosi dan suasana hati Emosi, ya ada beberapa poin diantaranya Disebabkan oleh kejadian spesifik Kemudian sangat cepat dalam durasi Detik atau menit Ya, sisanya silahkan dibaca sendiri mas dan mbak sekalian Sedangkan suasana hati Penyebabnya seringkali umum dan tidak jelas Kemudian berakhir lebih lama dari emosi Jam atau hari Ya, sisanya silahkan dibaca sendiri ya mas dan mbak Oke Kumpulan dasar emosional Emosi, mencakup berasa marah Jijik Antusias Iri Takut Frustasi Kecewa Malu Bahagia Benci Berharap Cemburu Gembira Cinta Bangga Berkejut Dan sedih Dalam penelitian kontemporer Sekolok telah mencoba mengidentifikasi Emosi-emosi dasar dengan mempelajari berbagai ekspresi wajah Salah satu masalah dari pendekatan ini adalah Beberapa emosi terlalu kompleks Untuk secara mudah diekspresikan melalui wajah Contohnya adalah cinta Banyak orang menganggap cinta sebagai hal paling universal Dari semua emosi Tetapi di dalam mudah untuk mengekspresikan emosi cinta Hanya melalui wajah Apalagi kalau Orang itu punya Poker face Jadi tidak bisa Ditebak Sedang Emosinya seperti apa Selain itu Setiap kultur memiliki norma yang mengatur ekspresi emosi Sehingga Bagaimana kita mengalami sebuah emosi Tidak akan selalu sama dengan bagaimana kita menunjukkannya Saat ini banyak perusahaan yang menawarkan program manajemen kemarahan Untuk melatih orang menahan Atau bahkan menyembunyikan perasaan-perasaan tersembunyi mereka Ya tidak ditampilkan di permukaan gitu ya Mas dan-ba sekalian Ini ekspresi wajah yang menunjukkan emosi dan suasana hati Ya kayak emotikon ya Emoticons mas dan-ba Jadi ada sad Ada afraid Ada angry Ada happy Ada glad Ada annoyed Dan lain sebagainya Ada calm juga Oke Beberapa aspek emosi Biologi emosi Orang-orang cenderung merasa paling bahagia Melaporkan lebih banyak emosi positif dibandingkan emosi negatif Ketika sistem limbik mereka secara relatif tidak aktif Ketika sistem limbik memanas Emosi negatif seperti rasa marah dan bersalah Mendominasi emosi-emosi yang positif Seperti kegembiraan dan kebahagiaan Sistem limbik setiap orang Sistem limbik setiap orang tidaklah sama Kemudian intensitas Frekuensi dan durasi Kemudian apakah emosi membuat kita irasional Kemudian fungsi emosi Suasana hati sebagai afek positif dan negatif Afek positif Positif afek Sebagai sebuah dimensi suasana hati yang terdiri atas emosi-emosi positif Seperti kesenangan, ketenangan, ketenangan diri dan kegembiraan pada ujung tinggi Dan kebosanan, kemalasan, dan kelelahan pada ujung rendah Mungkin kata lainnya Kutub Maksudnya Kutub tinggi dan kutub rendah Maksudnya Kemudian afek negatif Negatif afek adalah Sebuah dimensi suasana hati yang terdiri atas kegugupan Stress dan kegelisahan pada ujung tinggi Serta relaksasi, ketenangan, dan keseimbangan pada ujung rendah Afek positif dan negatif adalah suasana hati Oke, ini struktur suasana ya Mas dan mbak Jadi Ini ada Apa istilahnya ya Empat kuadran gitu Jadi yang sini Afek negatif tinggi Yang sini afek positif tinggi Yang ini afek negatif rendah Afek positif rendah Nah, contohnya afek negatif tinggi Gugup, tegang gitu ya Mas dan mbak ya Sedangkan afek positif tinggi Senang, gembira Contohnya ya mas dan mbak Kemudian afek negatif rendah Ada puas Tentram Relax Tenang gitu ya mas dan mbak ya Kemudian afek positif rendah Ada capek Ada bosan Ada depresi Ada sedih Seperti itu mas dan mbak Oke, ini sumber-sumber emosi Dan suasana hati Mohon maaf Jadi ada keperibadian Hari dalam seminggu Dan waktu dalam sehari Kemudian cuaca Ada stres Aktivitas sosial Tidur Olahraga Usia Gender Oke, ini Suasana hati Dipengaruhi oleh hari Dalam seminggu Jadi Ini Mohon maaf Sumbu reksnya hari dalam seminggu Ada minggu hingga sabtu ya mas dan mbak ya Kemudian sumber jenisnya Suasana hati ada rendah Rata-rata tinggi Jadi Suasana hati negatif Adalah tertinggi pada hari minggu Dan Menurun Sepanjang minggu Sedangkan Suasana positif Adalah tertinggi pada akhir minggu gitu ya mas dan mbak ya Oke, jadi Suasana positif Makin Dekat dengan weekend Makin Tinggi gitu ya mas dan mbak ya Sedangkan suasana hati negatif Apa namanya Makin mendekati weekend Makin Rendah gitu ya mas dan mbak ya Ya Mungkin karena ini juga muncul Istilah Apa namanya Sorry I hate Monday Saya benci Istilah saya benci Hari Senin gitu ya Itu Sepertinya bisa dijelaskan Dari gambar ini mas dan mbak Oke Ini Suasana hati dipengaruhi oleh waktu dalam sehari Oke Suasana hati negatif menunjukkan sangat sedikit Divarisasi Divariasi di sepanjang hari Oke Jadi yang Sumbu nextnya adalah Jam gitu ya Waktu di satu hari Kemudian Suasana hati ini ada rendah Rata-rata tinggi Jadi yang tadi Suasana hati negatif Menunjukkan sangat sedikit Divariasi di sepanjang hari Dan Suasana hati positif Memuncak selama bagian pertengahan Dalam Sehari Ya Kemudian Menurun gitu ya Mungkin karena capek juga Oke Kerja emosional Adalah situasi dimana Seseorang Adalah situasi dimana Seorang karyawan Mengekspresikan emosi-emosi Yang diinginkan Secara Organisasional Selama Transaksi Antarpersonal Di tempat kerja Konsep kerja emosional Muncul dari penelitian-penelitian Atas pekerjaan terkait pelayanan Misalnya Maskai penerbangan Mengharapkan Pramugari mereka Misalnya Untuk kebira Kita mengharapkan Pemimpin upacara pemakaman Untuk sedih Dan dokter Untuk secara emosi Netral Ketidaksesuaian emosional Inkonsistensi Antara emosi Yang kita rasakan Dan emosi Yang kita proyeksikan Bagi contoh Manager mengharapkan Karyawan Untuk selalu Bersikap sopan Tidak bersikap 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 Dalam Berinteraksi Dengan Rekan-rekan kerja Tantangan Seperti ini adalah Ketika Para karyawan Harus menyuduhkan Satu emosi Sementara Pada saat yang bersamaan Mengalami Emosi yang lain Ini emosi yang dirasakan Versus emosi yang ditampilkan Emosi yang dirasakan Felt emotion Adalah Emosi yang dirasakan Felt emotion Adalah Emosi yang Emosi sebenarnya Dari seorang individu Sebaliknya Emosi yang ditampilkan Display emotion Adalah emosi yang Diharuskan Organisasi Untuk ditampilkan Oleh pekerja Dan dipandang Kesuai dalam Pekerjaan tertentu Emosi ini Bukanlah pembawaan Melainkan Dipelajari Ya misalnya Teller Bank Itu Se Reset apapun Konsumen Gitu ya Nasabah Ya tetap Harus senyum Tetap harus Ramah Gitu ya Baiknya seperti itu Mungkin SOP ini Seperti itu Walaupun si Teller Merasa bete Atau capek Atau kesel Atau marah Terhadap si Nasabah Tapi Tidak Boleh Tidak bisa Atau apa ya Baiknya tidak menampilkan Emosi yang Sebenarnya Pada nasabah Tetap harus Menampilkan Emosi yang memang Cocok Dengan Pekerjaannya Gitu ya Mas Kasarama Tersenyum Gitu ya Sabar Dan juga Apa namanya Ya Tidak mudah marah Oke Berpura-pura Di permukaan Surface acting Adalah menyembunikan Perasaan terdalam Seseorang Dan menghilangkan Ekspresi-ekspresi Emosional Sebagai respon Terhadap Aturan-aturan Penampilan Sebagai contoh Ketika seorang Pekerja tersenyum Kepada pelanggan Meski saat Ia tidak ingin Melakukannya Ia sedang Berpura-pura Di permukaan Ya mungkin Contoh tadi Bisa dimasukkan Kesini juga ya Masan-Mak Surface acting Jadi ada Emosi yang Apa namanya Emosi yang Derasakan Felt emotion Kemudian Emosi yang ditampilkan Display emotion Kemudian ada Berpura-pura Di permukaan Surface acting Oke ini Berpura-pura Secara mendalam Deep acting Adalah berusaha Mengubah Perasaan mendalam Seseorang Adalah berusaha Mengubah Perasaan mendalam Seseorang Berdasarkan Aturan-aturan Penampilan Seorang Penyedia Layanan Kesehatan Yang berusaha Secara tulus Merasakan empati Terhadap pasiennya Merupakan contoh Berpura-pura Secara mendalam Penelitian Menunjukkan bahwa Berpura-pura Di permukaan Lebih menimbulkan Stress Pada karyawan Karena Mengharuskan seseorang Untuk Memalsukan Perasaan yang Sebenarnya Apalagi Kalau Didambah dengan Kondisi Misalnya Kurang tidur Emosinya Biasanya Tidak stabil Mas Tantak Ini hubungan Bayaran Terhadap Tuntutan-tuntutan Kognitif Dan Emosional Dari pekerjaan Silahkan Dibadah sendiri Mas Tantak Sekalian Oke Ini Teori Peristiwa Afektif Bagaimana Emosi dan Suasana hati Mempengaruhi Kinerja Dan Kebuatan Kerja Kita Sebuah model Yang dinamakan Teori Peristiwa Afektif Afektif Event Teori AET Meningkatkan Pemahaman Kita Atas Sebuah Tersebut AET Menunjukkan Bahwa Karyawan Reaksi Secara Emosional Pada Hal-hal Yang Terjadi Pada Mereka Di Tempat Kerja Dan Bahwa Reaksi Ini Mempengaruhi Bahwa Reaksi Ini Mempengaruhi Kinerja Dan Kepuasan Kerja Mereka Oke Ini Teori Peristiwa Afektif Jadi Lingkungan Kerja Ada Ini Kota Ini Ada Karakteristik Karakteristik Kerjaan Ada Tuntutan Tuntutan Kerjaan Ada Syarat-syarat Kerja Emosional Kemudian Masuk Ke Peristiwa Kerja Ada Percek Cokan Harian Ada Kegembiraan Harian Kemudian Apa Namanya Masuk Ke Reaksi Reaksi Emosional Mempengaruhi Reaksi Reaksi Emosional Positif Negatif Ini Ada Intervening Kalau Saya tidak Salah Kecentungan Pribadi Kepribadian Suasana Hati Mempengaruhi Dalam hal ini Dan Ini Mempengaruhi Kebuasan Kerja Dan Kinerja Pada Pekerjaan Jadi Kalau Model Dimodelkan Teori Peristiwa Afektif Seperti ini Menurutnya Mas Dan Kalau Saya tidak Salah Oke Teori Peristiwa Afektif Kesimpulannya EIT Menawarkan Dua Pesan Penting Emosi Menediakan Wawasan Yang Berharga Untuk Memahami Perilaku Karyawan Model Tersebut Mendemonstrasikan Bagaimana Percek Cokan Dan Kegembiraan Di Tempat Kerja Mempengaruhi Memengaruhi Kinerja Dan Kepuasan Karyawan Karyawan Dan Manager Seharusnya Tidak Mengabaikan Emosi Dan Peristiwa Yang Menyebabkannya Saya ulangi Karyawan Dan Manager Seharusnya Tidak Mengabaikan Emosi Dan Peristiwa Yang Menyebabkannya Bahwa Ketika Hal tersebut Tampaknya Sepele Karena Hal tersebut Berakumulasi Oke Masuk ke Kecerdasan Emosional Kecerdasan Emosional Adalah Kemampuan Seseorang Untuk Mendedeksi Serta Mengelola Petunjuk Petunjuk Dan Informasi Emosional Ya Kecerdasan Emosional Emosional Intelligence EI Terdiri Atas Lima Dimensi Kesadaran Diri Kesadaran Atas Apa Yang Dirasakan Manajemen Diri Kemampuan Mengelola Emosi Dan Dorongan Dorongan Diri Motivasi Diri Kemampuan Bertahan Dalam Menghadapi Kemunduran Dan Kegagalan Empati Kemampuan Merasakan Apa yang Diasakan Orang Lain Dan Kemudian Keterampilan Sosial Kemampuan Menangani Emosi Orang Lain Beberapa Penelitian Menyatakan Bahwa EI Memainkan Peran Penting Dalam Kinerja Pekerjaan Riset Menyimpulkan Bahwa Dari Para Teknologis Yang Dinilai Sebagai Bintang Lebih Baik Dalam Berhubungan Dengan Orang Lain Yaitu EI Dan Bukan IPU Yang Mengkarakteristikan Kinerja Tinggi Oke Kasus Mendukung EI Kecerdasan Emosional Mempunyai Pendukung Dan Penentangnya Argumen-argumen Yang mendukung Dan Menentang Keperadaan EI Dalam Perilaku Organisasi Daya Tarik Intuitif Seseorang Yang Dapat Mendeteksi Emosi Orang Lain Mengendalikan Emosi Mereka Dan Menangani Interaksi Sosial Dengan Baik Akan Mempunyai Kaki Kaki Kuat Untuk Berdiri Dalam Dunia Bisnis Oke Aplikasi-aplikasi Perilaku Organisasi Terhadap Emosi Dan Suasana Hati Dalam bagian Ini Kita Menilai Bagaimana Sebuah Pemahaman Atas Emosi Dan Suasana Hati Dapat Meningkatkan Kemampuan Kita Untuk Menjelaskan Dan Meramalkan Proses seleksi Dalam Organisasi Pengambilan Keputusan Kreativitas Motivasi Kepemimpinan Konflik Antarpersonal Negosiasi Pelayanan Pelanggan Sikap-sikap Kerja Dan Perilaku-perilaku Menimpang Di tempat Kerja Oke Pengambilan Keputusan Para Peneliti Perilaku Organisasi Masih Terus Memperdebatkan Peran Emosi Dan Suasana Hati Negatif Dalam Pengambilan Keputusan Sebuah Artikel Menyatakan Bahwa Orang-orang Yang Tertekan Mereka Yang secara Kronis Mengalami Suasana Hati Buruk Atau Emosi Negatif Seperti Kesedihan Membuat Penilaian-penilaian Yang Lebih Akurat Dibandingkan Orang-orang Yang Tidak Tertekan Tetapi Bukti-bukti Terkini Menyatakan Bahwa Orang-orang Tertekan Membuat Keputusan Yang Lebih Buruk Dibandingkan Orang-orang Yang Bahagia Emosi Positif Dapat Meningkatkan Keterampilan Pemecahan Masalah Serta Memahami Dan Menganalisis Informasi Baru Orang Menggunakan Hati Mereka Dan Kepala Mereka Ketika Mengambil Keputusan Kegagalan Untuk Menggabungkan Emosi Dan Suasana Hati Kedalam Penelitian Terhadap Pengambilan Keputusan Akan Menghasilkan Pandangan Yang Tidak Lengkap Dan Seringkali Tidak Akurat Dari Proses Tersebut Oke Kreativitas Menurut Sejumlah Peneliti Orang-orang Yang Berada Dalam Suasana Hati Yang Baik Lebih Kreatif Dibandingkan Dengan Orang-orang Yang Berada Dalam Suasana Hati Yang Buruk Mereka Menghasilkan Lebih Banyak Ide Dan Cenderung Dapat Mengidentifikasi Lebih Banyak Pilihan Kreatif Terhadap Masalah Ya Orang-orang Berada Dalam Suasana Hati Yang Baik Ya Maksudnya Kalau Saya Tidak Salah Seperti Itu Masalah Sekalian Oke Motivasi Kepemimpinan 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 Kemampuan Untuk Memimpinan Orang Orang-orang Lain Adalah Sebuah Kualitas Fundamental Yang Dicari Organisasi-organisasi Dalam Karyawan Mereka Para Pemimpin Yang Efektif Mengandalkan Daya Tarif Emosional Untuk Membantu Menyampikan Pesan-pesan Mereka Para Eksekutif Perusahaan Mengetahui Pentingnya Kandungan Emosional Jika Menginginkan Jika Menginginkan Para Karyawan Mempercayai Visi Mereka Atas Menerima Perubahan Oke Konflik Antarpersonal Carang Ada isu Yang Terkait Dengan Emosi Selain Topik Konflik Antarpersonal Keberhasilan Seorang Manager Saat Mencoba Menyelesaikan Konflik Terutama Ditentukan Oleh Kemampuan Untuk Mengenali Elemen Emosional Dalam Konflik Dan Meminta Pihak-pihak Yang Terlibat Untuk Mengendalikan Emosi Mereka Manager Yang Mengabaikan Elemen Emosional Dalam Konflik Serta Hanya Berfokus Pada Hal-hal Yang Bersifat Rasional Dan Berkaitan Dengan Tugas Kemungkinan Tidak Dapat Menelesaikan Konflik Konflik Tersebut Tentunya Jika Muncul Mas Dan Negosiasi 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 Adalah Sebuah Proses Emosional Beberapa Penelitian Menunjukkan Bahwa Negosiator Yang Berpura-Pura Marah Memiliki Keuntungan Atas Lawan Mereka Negosiator Yang Buruk Mengalami Emosi Negatif Mengembangkan Persepsi Negatif Atas Lawan Mereka Dan Kurang Bersedia Berbagi Informasi Atau Bersikap Kooperatif Dalam Negosiasi Mendatang Pelayanan Pelayanan Pelanggan Keadaan Emosional Seseorang Pekerja Mempengaruhi Pelayanan Pelanggan Yang Berpengaruhi Terhadap Tingkat Pengolangan Bisnis Dan Tingkat Kepuasan Pelanggan Efek Kesesuaian Antara Emosi Karyawan Dan Pelanggan Sebuah Efek Yang Oleh Para Praktisi Perilaku Organisasi Disebut Sebagai Penularan Emosional Emosional Contagion Contagion Emosional Contagion Penularan Emosional Adalah Proses Dimana Emosi Seseorang Berpengaruh Terhadap Emosi Orang Lain Ya Kalau Kita Marah-marah Ke orang Lain Orang Juga Mungkin Akan Berespon Apa Marah-marah Aja Kamu Misalnya Seperti Itu Ya Mas Demikian Dengan Hal Kebahagiaan Kalau Orang Kebahagiaan Insya Allah Bisa Menularkan Kebahagiaan Juga Ke orang Lain Kebahagiaan Yang Dilarasakan Insya Allah Bisa Ditularkan Juga Ke orang Lain Mas Sampai Oke Sikap Kerja Beberapa Penelitian Menunjukkan Bahwa Orang-orang Yang mempunyai Hari Baik Di tempat Kerja Cenderung Berada Dalam Sosan Hati Yang Lebih Baik Di rumah Pada Malamnya Ya Nyambung Gitu Ya Maksudnya Perasaannya Seneng Seneng Di tempat Kerja Nyambung Seneng Di rumah Mas dan Mbak Sekalian Baik Terima kasih Mas dan Mbak Atas waktu Dan Perhatiannya Mohon maaf Kalau ada Kata-kata Yang salah Kita jumpa Lagi Insya Allah Di next time Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh